Tampil berani pakai baju seksi, gaya busana hingga pose menentang Ayu Ting Ting disorot. Semoga suka. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Begini penampilan dan pose Ayu Ting Ting saat mengenakan baju seksi. Bukan hanya kisah asmara dan kehidupan pribadi, namun penampilan Ayu Ting Ting juga tak lepas dari sorotan. Ayu Ting Ting dikenal sebagai penyanyi dangdut yang memiliki selera busana yang sangat mengagumkan. Meski sudah memiliki anak, Ayu Ting Ting masih bersemangat untuk mengekspresikan gaya berbusana dalam setiap penampilannya. Bahkan gaya Ayu Ting Ting masih terlihat seperti ABG dan memiliki wajah yang mendukung yakni awet muda. Belum lama ini penampilan pedangdut bernama lengkap Ayu Rosmalina ini mencuri perhatian. Pasalnya Ayu Ting Ting mengenakan busana seksi serta gaya rambut yang membuatnya sangat menawan. Ternyata penampilan Ayu Ting Ting yang sangat seksi dan cantik itu untuk pembuatan video klip lagu terbarunya. Tunggu single terbaru dari aku, semoga kalian suka karya terbaru dari aku. Amin, tulis Ayu Ting Ting melengkapi unggahannya. Tiga hari lagi, sakit tanpa luka akan menemanimu. Buat kamu yang pernah diselingkuhin atau belum tahu gimana sakit hatinya saat diselingkuhin, bisa dengarkan lagu terbaru aku, Sobat Dangdut, yuk catet tanggalnya. Sering diledak dan dikucilkan, ternyata ini alasan menghok Ayu Ting Ting. Oga bergabung dengan geng artis. Adanya geng artis seperti sedang mencuri tren di kalangan para pesawat tanah air. Banyak di antaranya yang kerap membagikan momen seseruan saat sedang berkumpul. Sebut saja geng artis menteri curia yang berdiri dari lunamaya Ayu Dewi, Melanie Ricardo, Eberik Jandra, dan Iwes Ramadhan, yang selalu nampak kompak dalam setiap momen feel bersamaannya. Namun hal itu nampaknya tidak dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Ia dikabarkan tidak memiliki geng artis seperti pesawat lain. Begitu demikian, ternyata artis jantik ini memiliki alasan mengapa dia tidak gabung geng artis. Seperti apa? 5. Ulasannya berikut ini Ayu Ting Ting tak memiliki geng artis. Diketahui Jandra suatu anak ini tidak gabung dalam geng artis seperti petohor lain. Ia tak nampak memperlihatkan momen-momen keseruan seperti artis lain. Ayu Ting Ting memang tidak memiliki dan ikut gabung dalam geng artis. Ia terlihat lebih menyebukkan diri dengan bekerja dan juga mengeriskan waktu dengan anak sematawayangnya, Bilkis Humayro Razak. Pedang dud cantik berusia 30 tahun ini kerap kali dianggap tidak diajak untuk gabung dengan banyak geng artis lain bahkan dianggap dikucilkan oleh para netizen. Namun ternyata ia memiliki alasan lain dibalik ketidak ikut sertaannya. Dalam geng yang sedang hit di kawangan sosial lisa tersebut. Putri sulung ayah Rozak ini mengaku merasa lebih nyaman berteman dengan kawan-kawannya semasa sekolah atau orang di lingkungannya. Kalau untuk sesama artis, ia takut merasa kurang nyaman dengan berbagai faktor. Menurutnya teman-teman dekatnya itu lebih fleksibel, diajak kemanapun dengan gaya sederhana. Yang menjadi ceria punya selama ini. Sedangkan kalau untuk dekat artis lain, ia takut merasa janggup. Tergantung setiap orang punya kesenangan masing-masing, aku senang sama teman-teman aku, teman SMA lingkungan rumah, mereka bisa aku ajak susah, bisa rongkong di mana aja. Ujar ayu kinting di kutip hoax.id Kalau sama artis takutnya aku ajak susah ini, mereka nggak senang, nggak terbiasa. Kalau teman-teman aku biasa diajak lesen, kena bisa diajak kemana aja. Pungkasnya. Tolak cinta Syahrul Gunawan Ayu Ting Ting justru terang-terangan lamar aktor beristri ini. Tanyakan orang tua mu kapan? Kisah cinta Ayu Ting Ting kerap menjadi sorotan. Ayu Ting Ting sempat diisukan dekat dengan Syahrul Gunawan, usai sang aktor kerap meninggalkan komentar di unggahan sang pedangdut. Namun Ayu Ting Ting dikabarkan menolaknya. Hal tersebut sempat diungkap oleh sahabat Ayu Ting Ting, yakni Ivan Gunawan dalam tayangan YouTube Mob Channel. Dalam tayangan tersebut, desainer kondang yang akrab di Sapa Igun itu, membenarkan bahwa Syahrul Gunawan memang mengincar Ayu Ting Ting sudah sejak lama. Tetapi Ayu Ting Ting telah menolak cinta dari Syahrul Gunawan. Nih gua klarifikasi dulu siapa tahu Syahrul Gunawan nonton, kata Igun. Syahrul Gunawan itu dari dulu ngarep sama Ayu Ting Ting tapi gak ditanggepin sama Ayu Ting Ting, bebernya. Jadi ya Syahrul udah fokus aja sama daerahnya gitu tandasnya. Tak hanya itu Syahrul Gunawan juga pernah mengakui melakukan pendekatan dengan Ayu Ting Ting. Dilansir oleh createpop.id dari laman surya.co.id, hal tersebut rungkap saat perbincangan Syahrul Gunawan di YouTube Indusiar. Kalau itu sih sudah lama, sudah lama saya juga waktu itu masih fokus di pemilihan di sini, di Bandung teruskan jadi... Ya sudah gak ada komunikasi lagi, ya saya akuilah kalau saya pernah melakukan pendekatan. Ujar Syahrul Gunawan di YouTube Indusiar. Sementara itu, Ayu Ting Ting sendiri hingga kini diketahui masih menjumlah dan tak memiliki kedekatan dengan pria manapun. Akan tetapi pelantun lagu Sambalado ini pernah memberanikan diri untuk mengajak nikah seorang aktor yang sudah beristri. Dilansir dari sosok.id, aktor yang dimaksud adalah legenda Bollywood Syahrul Gunawan. Lama arang tersebut diajukan oleh Ayu Ting Ting pada 2018 silam. Tepatnya saat sang aktor kawakan membuat sesi tanya-jawab lewat akun Instagram miliknya. Iseng-iseng berhadiah Ayu Ting Ting pun dibuat kegirangan saat pertanyaan yang ia ajukan dijawab oleh sang aktor. Tak main-main, Ayu Ting Ting nekat melamar aktor India yang sudah mendunia itu. Will you marry me, sir? Maukah kau menikah denganku? Tanya Ayu Ting Ting. Mengejutkannya Syahrul Gunawan dengan senang hati menerima lamaran yang diajukan oleh sang biduan. Of course, please ask your parents when. Girang lamarannya diihakan oleh sang aktor, Ayu Ting Ting pun mengunggah balasan dari pemain Kutskutsuotahei itu di Instagram pribadinya. At AyuTingTing92. Tentunya lamaran dan jawaban tersebut hanya sekedar jandaan di antara fans dan idolanya. Mengingat Syahrul Gunawan sendiri telah memiliki seorang istri cantik yakni Gaurikan. Terima kasih telah menonton!